Jama'ah, oh jama'ah, Alhamdulillah, 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 Herobil Alamin, jama'ah kita masih di Islam itu indah, dan tema kita pagi hari ini adalah Mengapa Wanita Cuman Satu Bagian, ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat nih, Bapak dan anak duel karena warisan, kita lihat tayangannya jama'ah, silahkan. Terima kasih telah menonton Jangan ditiru ya, jama'ah yang ada di rumah, jangan duel lah, mendingan duet ya, kolaborasi ya. Jangan duel, tapi duet ya. Duet aja ya, ya Allah. Ustaz Syam, tadi pertanyaan yang belum terjawab nih, sebenarnya kan tadi Ustaz Syam bilang ya, benar kan kalau harta warisan ketika sudah meninggal gitu kan, kalau misalnya semasa hidupnya nih, yaudah deh disiapin nih, biar gak iri-irian, dibolehin gak sih dalam Islam, aku mohon penjelasannya, caranya juga tadi seperti apa Ustaz Syam? Baik, tabik guruku, saya Syifah, Mas Soni, serta guru-guru kami, namaikan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu wa ala ala Sayyidina Muhammadu. Sejatinya para ulama, ijama' ulama' mengatakan bahwasannya, pembagian harta sebelum meninggal itu tidak akan pernah bisa disebut sebagai warisan. Jadi ada pembagian harta sebelum meninggal, namanya hibah, hadiah. Ada juga pembagian harta sebelum meninggal, tapi diserah terimanya setelah meninggal, namanya wasiat. Jadi sudah dibagi duluan sebelum meninggal, tapi serah terimanya setelah meninggal. Kalau hibah, kalau baru pernyataan, belum serah terima, belum bisa jadi hibah. Harus serah terima dulu, nanti ngomong-ngomong-ngomong-ngomong, tahu-tahu belum jadi gitu ya, meninggal dunia orangnya, gak bisa. Jadi kalau hibah itu udah ngomong, ini tanah, saya punya tanah 100 meter untuk bangun pondok, boleh. Saya serahkan, saya hibahkan, saya hadiahkan. Dan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga hartanya. Nah itu dihibahkan, saya hadiahkan untuk yang namanya sebelum dia meninggal dunia dan harus serah terima. Nah kalau baru pernyataan, tidak terhitung. Yang kedua, ada yang dibagi, tapi ternyata serah terimanya setelah meninggal dunia. Namanya wasiat. Nah Bapak punya tanah, kebun di sini. Bapak kalau meninggal dunia, tanah itu nanti dikasih kepada yayasan yatim piatu ini. Nah itu wasiatnya orang, orang tua. Nah itu juga. Yang ketiga, warisan itu mutlak. Mutlak orangnya sudah meninggal dunia, baru terbagi. Dan dibagi oleh orang lain. Bukan yang membagi adalah orang yang meninggal. Karena gak mungkin gitu, udah pake kain kafan, udah di dalam kumur, gak mungkin dia keluar lagi buat ngebagiin gitu. Kenapa ulama tidak mensahkan pembagian warisan sebelum meninggal? Padahal boleh-boleh saja biar adil gitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Yang pertama alasannya, warisan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Namanya sisa. Namanya sisa peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Ya misalnya nih, saya punya warisan ya. Si A punya warisan. Si A punya warisan. Ternyata udah dibagi, dibagi, dibagi. Ternyata pas meninggal dunia, utangnya lebih banyak dibandingkan warisannya. Toh orang yang mengwarisi gak mau bayarin utangnya. Gimana? Padahal dia harus membayar hutang. Misal biaya rumah sakit dan lain-lain. Maka tidak akan pernah bisa pembagian warisan sebelum meninggal dunia. Yang kedua, bisa saja misal orang tuanya masih sehat. Dia panggil anak-anaknya, dia bagi duluan. Nah kau dapat yang A, kau dapat yang B, kau dapat yang C. Tiba-tiba anak yang B meninggal. Rusaklah tadi tatanan. Padahal sudah diatur nih. Anak A punya ini, anak B punya ini, anak C. Maka akan dirombak ulang lagi. Subhanallah. Itu hikmahnya Islam luar biasa. Yang ketiga, boleh berwasiat. Atau yang namanya membagikan warisan sebelum meninggal dunia. Bukan hartanya yang dibagi. Tapi ilmunya. Nah, jadi warisan apa yang dibagi sebelum meninggal dunia? Warisan ilmu. Waris. Ilmu faraid. Dipanggil anak-anaknya. Nah, kamu itu laki-laki. Subhanallah. Tapi ternyata engkau punya usaha yang luar biasa. Adekmu perempuan. Bagianmu lebih banyak daripada adekmu. Tapi ternyata kalau dilihat keadaanmu, keadaan adekmu itu jauh lebih membutuhkan darimu. Maka dari itu, kalau bapak meninggal dunia nanti, bagilah secara syariat Islam. Walaupun bagianmu lebih besar daripada adekmu, engkau layaknya membantu adekmu karena adekmu masih sekolah. Engkau layaknya membantu adekmu karena adekmu masih kuliah. Karena keadaan bisnismu jauh lebih hebat dibanding adekmu. Nah, sebelum meninggal dunia boleh. Sebenarnya warisanmu yang ini. Nanti kau dapat dua, adekmu dapat satu. Tapi bapak kasih ilmu kepadamu. Ilmu apa? Ilmu berkasih sayang antar saudara. Jangan kau sakiti adekmu. Jangan kau ini. Nah, itu warisan yang benar sebelum meninggal dunia. Maksudnya wasiat juga gak kalau kayak gitu? Boleh wasiat. Tapi wasiat itu bisa berupa barang. Nah, ini wasiatnya wasiat ilmu. Wasiat ilmu. Jadi kalau warisan ilmu dari awal sebelum meninggal itu gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi balik lagi kalau yang namanya warisan setelah meninggal dulu. Setelah meninggal dunia. Dan orang lain yang membagikannya. Orang yang ahlinya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Janganlah aku punya tayangan lagi nih. Warisan kok jadi rebutan. Kita lihat tayangannya yuk. Silahkan.